Halo Nuklis 123 lagi disini dan ya hari ini site salakon sudah tiba dan aku langsung aja membuat review dan guide-nya terkait deck terkuat dari site ini yaitu deck Therapagos EX dan selain aku membuat review dan guide terkait deck Therapagos EX, aku bakal juga memberikan analisa dan pendapatku terkait deck Therapagos EX ini yang gak bisa kamu temukan di metanya Jepang ya alias gak laku di Jepang jadi di liganya Jepang seperti yang kamu bisa lihat di grafik ini dikit banget pro player-nya yang pakai deck Therapagos apakah deck ini berarti deck yang keflop atau jelek? mari kita langsung mulai aja review dan guide dari deck ini pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget tenang aja deck ini sangat-sangat murah karena kartu-kartu Pokemon Core-nya dan kartu-kartu Trainer Core-nya itu udah dikasih cara gratis ya dari Battle Pass ini kamu tinggal masuk Battle Pass sebentar dan bahkan dikasihnya tuh yang basic bukan yang premium tapi tetap kusaranin kamu beli aja yang premium karena dengan kamu beli yang versi premiumnya kamu dapet deck-deck lainnya juga serta kalau kamu beli yang premium plus dan dimana aku sangat menyarankan hal itu karena harganya murah cuma 1800 kristal kamu waktu buka akun baru buka akun ataupun dari season riset tuh udah dapet 2000 kristal yang lebih dengan kamu buka premium plus itu selain kamu buka yang bagian bawahnya atau yang premium kamu langsung kebuka 15 tier gitu semuanya kebuka tinggal kamu ambilin aja reward-rewardnya jadi sangat-sangat worth it jadi mulai ya dan untuk keuniversalan Pokemon Terapagus ini itu sangat universal dia bisa jadi Pokemon penyerang utama maupun jadi Pokemon support nah kalau yang di versi supportnya kalian tunggu aja di video-video aku berikutnya dan kalau untuk Pokemon penyerang utamanya ya berarti ada di deck ini yaitu yang pakai Double Turbo itu adalah varian pertamanya terus varian keduanya yang dimainin dengan Basic Energy dan Glass Trampet nah kenapa aku nge-review yang Double Turbo dulu itu karena yang varian Double Turbo ini terbukti dan sudah aku coba juga itu lebih bagus ya performanya daripada yang variannya yang pakai Basic Energy sama Glass Trampet pembahasan berikutnya gimana dasar cara main deck ini kita langsung aja kenalan dengan kura-kura kita ya Terapagus EX kita cuma pakai serangan pertamanya serangan keduanya gak aku jelasin aku skip aja kalian bisa baca sendiri karena seperti yang bilang ini varian yang pakai Double Turbo jadi kamu cuma bisa pakai attack yang Unified Big Down dimana serangan ini akan menghasilkan damage 30 untuk tiap bench Pokemon yang ada di pihak kita tapi karena kita punya stadium baru yaitu area Zero Under Depth dimana ketika ada stadium ini dan kamu punya Pokemon Terra di arenamu kamu bisa memperbesar Space Benchmu itu dari 5 Pokemon maksimal jadi 8 Pokemon maksimal jadi artinya damage dari Unified Big Down nya Terapagus itu jadi 33x8 kalau kamu bisa naruh 8 Pokemon di bench jadi 240 tapi karena ada efek dari Double Turbo energi yang mengurangi damage sebesar 20 jadi maksimal damagemu dengan Unified Big Down itu 220 masih bagus ya masih banyak sekali Pokemon EX Basic maupun V Basic yang bisa langsung kena Wanit KO di serangan itu langsung kena sekali serang mati tapi ada pembatasannya dimana kamu gak bisa menggunakan serangan ini di term pertamamu kalau kamu maju kedua jadi udah jelas maju pertama sama Daki ini karena gak ada untungnya kamu maju kedua karena gak bisa nyerang dan untuk support dari Daki ini Pokemon supportnya itu terbagi jadi tiga kategori menurutku yang pertama dari support segi defense itu ada buvalan dia punya ability Curly Wall dimana ketika kamu punya satu buvalan lagi di arena jadi kamu harus pakai kartu ini berpasangan atau dua buvalan dan basic Coralus Pokemon dalam hal ini berarti khususnya mengarah ke Therapagos EX karena di itu kan Pokemon Coralus akan mengurangi akan menerima pengurangan damage dari serangan musuh sebesar 60 jadi kalau ada dua buvalan di arenamu Therapagos ini kalau mau di Wanit KO butuh damage sebesar 290 jadi super tangki ya Therapagosnya nih dan aku bawa tiga buvalan disini bukan berarti kamu pakai tiga Pokemon buvalan di arena dan berharap pengurangannya bakal jadi 120 damage enggak tetap 60 karena efek dari buvalan ini ability ini gak bisa di stack jadi cukup pakai dua buvalan aja di arena ya biar dapat pengurangan 60 lalu pindah ke jenis support kedua yaitu support search engine atau pencari kartu itu ada dua Pokemon yang pertama adalah Noctowel dia punya ability Jowl Seeker dimana kamu bisa pakai ability ini ketika kamu mengevolusikan Noctowel dari Hood-Hood ya jadi evolusi otomatis langsung nyala ability-nya dan di syarat tambahannya kalau kamu mau ability-nya aktif selain kamu harus evolusi kamu harus ada Pokemon Terra dulu di arena jadi jangan sekali-sekali ngevolusikan Hood-Hood ke Noctowel itu tanpa ada Therapagos EX di arena kalau enggak gitu Noctowel-nya evolusi tapi ability-nya enggak kepake ya jadi rugi banget gitu dan ability-nya apa dengan ability ini kamu bisa langsung cari dua eh dua kartu trainer dari deck untuk dibawa masuk ke handmu dan kartu trainer itu berarti meliputi apa berarti pertama meliputi item habis itu meliputi supporter habis itu dia meliputi tool dan ketiga meliputi stadium jadi bener-bener broken ya kayak bisa nyari apapun kan soalnya kalau walaupun dia enggak enggak bisa nyari Pokemon tapi secara enggak langsung kamu bisa cari aja kartu item yang buat nyari Pokemon kayak contohnya nesbol dan bol bolanya nih habis itu cari Pokemon jadi bagus banget kamu bakal pakai ability-nya Noctowel tuh sekali sampai dua kali jadi kamu evolusinya sekali sampai dua kali di tiap game dan lalu yang kedua ada Pidgeot EX nah ini supporter eh kartu Pokemon support lama ya dia punya ability quick search gimana dengan ability-nya kamu bisa nyari satu kartu apapun untuk dibawa masuk ke kedekmu di tiap turn jadi bagus buat buat konsistensi jadi dengan Noctowel dan Pidgeot ini kamu bisa nyari apapun yang kamu mau gitu dan terakhir itu ada fanrotom ini adalah support untuk setup karena dengan ability fancall kamu bisa nyari sampai tiga Pokemon Coralos dengan HP 101 kurang gitu dan kamu langsung bawa masuk sampai tiga Pokemon Coralos tersebut yang HP 101 kurang itu langsung bawa masuk ke hand untuk kemudian dimasukin karena jadi bagus banget untuk nge-setup kayak Pidgee habis itu hudhu habis itu buat nyari Noctowel juga bisa karena HP-nya kan 100 habis itu bisa juga buat nyari bufalan tapi ability dari fanrotom ini cuman bisa dipakai sekali ya dan itu pun di turn pertama gitu jadi cuman bisa kayak di turn pertama jadi pastikan di turn pertama kamu nyariknya fanrotom duluan supaya setup untuk bisa lancar kedepannya dan ya untuk dari segi pendek penjelasan Pokemon segitu aja kita bahas dulu tambahnya dikit ya yaitu disini aku bawa kartu supporter baru yang pertama adalah koresternasiti ini enggak baru-baru banget karena ada udah ada diserot Fable tapi kejelasin aja dengan supporter ini kamu cari satu kartu stadium dan satu kartu energi dan dari yang kamu cari tersebut langsung kamu bawa masuk dari deck ke handmu dan itu bagus banget buat nyari double turbo yang pertama karena double turbo kan juga cuman bawa empat di deck jadi kadang-kadang mungkin agak sulit nyari kamu tinggal pakai koresternasiti dan juga kamu lagi enggak ada stadium ini area Zero ini kamu bisa cari pakai koresternasiti tenasiti disini dan supporter yang kedua adalah Briar dan berani sangat bagus Kenapa karena walaupun dia cuman bisa dipakai ketika musuh itu sisa presketnya hanya dua jadi pas dua ya enggak boleh lebih kecil dari dua ataupun lebih besar dari dua jadi pas dua tapi dengan supporter ini ketika Pokemon eh kita yang Pokemon Terra berarti artinya dalam hal ini terapagus itu membuat Pokemon musuh ko ya dengan dengan serangannya tapi kamu udah pakai berakhir duluan itu kan bisa ngambil satu presk lebih banyak jadi kalau kamu misalnya ko Pokemon X dengan terapagus berarti dim kamu bisa langsung ambil tiga price card dan itu bener-bener broken ya dan caranya untuk membuat adjustment preskarnya musuh itu bisa pas dua itu kan bisa minta tolong bantuannya dari dasner ataupun dasklop yang ketika mempakai belia dari kedua Pokemon ini itu Pokemon yang langsung mati jadi langsung aja satu presk musuh jadi misalnya kalau kamu eh musuh mau pakai player tapi musuh tuh masih isi 3 presk kamu pakai aja dasner atau dasklop biar jadi dua langsung dan ability juga bagus gitu kamu bisa naruh 13 damage counter kalau dasner kalau dasklop itu 5 damage counter ke salah satu pokoknya musuh jadi selainnya imbangin atau mengadjustment preskarnya musuh kamu juga bisa ngasih damage atau bahkan bisa mengko ya jadi enggak menutup kemungkinan kau kamu lancar menjalanin kombonya dasner dan berakhir ini itu kan bisa ngambil sama empat sampai lima presk di satu turn ya dan untuk lebih lengkapnya kita langsung masuk aja di gamenya ya dan di game pertama nanti aku bakal jelasin dasarnya ya kamu bakal lihat dasar cara mainnya gimana secara prakteknya terus di game kedua aku bakal jelasin kenapa deck ini enggak pakai di meta Jepang masuk langsung di gameplaynya dan sayangnya kita maju kedua ya aku kurang suka yang maju kedua sama deck ini maju pertama aja supaya nanti kita next turn nya bisa nyerang duluan karena kalau kita maju kedua itu kita nggak bisa nyerang melakukan kita tepokan basic ya Oke kita dikasih ginian eh berarti ya kita mau nggak mau harus pakai skokabili disini ada skorabili tapi aku bakal amanin terapagosnya karena aku udah dikasih double turbo disini ini invite bidang itu nggak bisa dipakai kalau kamu maju kedua di turn pertama buat nyerang gitu jadi nggak digunanya sebenarnya maju kedua eh usah Luna buang atau masuk ya masukin aja dulu ya Oke Profesor Oke bensinya besarin eh waduh kita sulit ini next Oke kukira bakal dapet kayak povin atau next ball gitu ini buat ngambil rotom menteri kasih Oke nggak apa paling nggak pijinya udah dateng ini harusnya ada fan rotom ya di sini turn pertama tuh sebisa mungkin rotom fan rotom tuh penting banget buat nge-setup piji buat nge-setup Oh habis itu bufalan hududnya juga termasuk dan lain-lain Hai tapi enaknya di sini kita Profesor research ya jadi kita langsung Profesor lagi aja legasi energi Oke masuk akal ya berarti dia asum siku dia nge-break ya ini ya bentar Oh enggak tentu sih dia pakai Profesor disini kita enaknya next turn Profesor atau Yono ya Yono aja bah Hai karena rugi juga nih ngebuang Profesor ngebuangnya PG sama double turbo Oke oh ini kayaknya dia enggak nyerang deh nih tapi enggak apa-apa ya kalau ini soalnya mau enggak mau hududku mundur kan nih pakai double turbo mundurin Oke rituan sesuai dugaan enggak apa ini kita bisa serang dulu terus kita nanti matiin sama efek ada snore ya supaya efek legasi energinya ini enggak aktif ke kita Oke badi povin another hudud sama ferrotom boleh buat ngisi-ngisi dulu ya terus mundur dua sisanya tuh eh buat bufalan aja sih Aduh Yono aja deh aku agak males ngebuang pijat nih soalnya aku cuman buat dua pijat ya Hai Oke nice dapet kita bisa jadiin pijat eh evolusi terus ini bufalan jelas kita buat dua bufalan untuk menghadapi gempurannya mereka di next turn jadi eh quick search ini buat nyari bufalan lagi aja ya kan si hudud-hudud ini simpen aja buat belakangan oke that's good oke eh let's go lumayan loh Oh ya mati ya waduh aku kenapa tadi kok nggak aduh udah lama nggak main ngelawan lugia nih aku kira lugia tuh HPnya 230 ternyata lo semati tapi ya udah nggak apalah at least kita udah bunuh berhasil dan next turn dia nggak bisa ngewanit keo kita ya karena dia belum pakai mincinonya aduh dikurangin ini buang apa ya Rotom kursaluna hudutnya sisanya penting next turn ini aku pasti pakai dasnow ya Hai contoh udah ada area zero sih eh terus kita bisa besarin lagi dan ya eh kita langsung aja masuk ke gimana performa deck ini performanya deck ini menurutku bagus titik bagus titik ya nggak spesial sama sekali bener-bener oke aja gitu atau bagus deck ini atau terapagos ini untuk sekarang detiknya tuh nggak punya kemampuan untuk ngubah meta Hai eh karena terapagos itu EX terpagos EX deck terapagos ini pasti kalah kemungkinan besar bakal kalah kalau ngelawan deck stage 2 nggak mungkin sulit banget menangnya kamu lihat aja cari zat yang bisa mengganti apapun habis itu masih ada dasnoir habis sekarang ada briar terus ada dragapult yang bisa nge-spread poken-poken kecil nih habis itu dia juga ketambahan briar juga sekarang terus setupnya makin gampang ada sparkling klistar dan crispin supporter crispin jadi sulit terus apalagi sekarang tuh karena lumayan baik pakai terapagos sekarang muncul itu green ninja EX geja EX Terra tuh terapagos langsung mati kena sekali pukul sama serangannya yang hanya satu energi itu sulit dan untuk ngelawan deck turbo deck ini juga menurutku memang lebih gampang menangnya daripada kalau dibandingin kamu ngelawan stage 2 itu lebih sulit lagi tapi menurutku itu aja masih lebih condong yang menang tuh deck turbonya ya karena ada kemungkinan beberapa kemungkinan tuh kamu nggak bisa taruh bufalan 2 langsung dari awal gitu jadinya otomatis HP terapagos cuma 230 langsung ditarik sama Raging Boot langsung mati kemungkinan di depan term pertama kalau dia maju kedua gitu apalagi lagi sama Roaring Mooney X Roaring Mooney X itu nggak ngeliat pengurangan eh damage ya kan dia kan langsung main one hit KO dia pakai effect gitu dan kalau Miraidon dia langsung cari pokoknya kecil terus dimakanin sama Ironhandsnya misalnya hududnya sama Venrotomnya sama PG-nya itu makanya menurutku masih kurang ya Oke ini kita melawan Radian Charizard disini kenapa dia pakai Radian Charizard langsung what the hell Oh oke terapagos nggak mati sih eh eh ya terus juga ngawalan regidrago itu pun sama lugia harusnya lugia yang menang ini enggak tahu kenapa dia nge-break ini harusnya tetap menang lugia kalau setupnya dia bener Mungkin dia lagi nge-break aja ini namanya dia kan bisa aja nge-break nah karena itu karena deck yang menurutku biasa aja performanya karena itu player di Jepang itu nggak mau pakai nah ini bakal gue bahas di match berikutnya aja karena ini musuhnya udah menyerah masuk langsung di gameplay yang kedua dan langsung aja membahas ya Kenapa Jack ini nggak pakai di Jepang nah Hai pertama tadi performa jelek perlu kamu ingat eh performanya tuh bukan jelek sorry nggak bisa ngubah meta bukan meta changer ya dek ini dan itulah yang membuat ada kini di Jepang itu kurang kepake bentar aku setup dulu ya ini aku setaku bagus ini aku maju pertama dan udah dikasih setup sebagus ini so oh oke mirai don mati ini biji berarti oke eh berarti kita harus punya strong setup ya berarti iya aku harus pakai sekolah pilih sih disini sih Hai hmm karena aku langsung perlu untuk ngebesarin benchku Hai ntar aku setup dulu habis tuh kulanjutin mendapatku Hai ntar eh wait eh tapi kena oh wait sih kenapa mirai don bawa profesor oh mirai don ya mirai don emang bawa profesor research ya setahu enggak vanrotom sama PG sama do-school sorry terus Aduh nggak ada Aduh sekolah kabelku kebuang lagi Oh no that's not good eh perlu do-school nggak ya nggak perlu ya kalau londek turbo mendingan Hai dengan PG lagi aja dua siapin terus ini eh nih slotnya buat terapagus Hai nasibah simpen buat nanti Vision dpt vancol eh bufalan bufalan terus eh noctowel sama bufalan lagi aja ya mungkin nah oke ya kita skip nah ini kondisi dimana kamu nggak bisa pakai dua bufalan rentan ini Hai nah udah selesai eh player di Jepang kenapa nggak pakai ini toh alasanku yang pertama karena kompetisi Jepang itu kan kompetisi tak paling rendahnya di pro-league-nya itu kan namanya City League kalau disamakan dengan di Indonesia ataupun di Eropa dan Barat eh Eropa dan Amerika itu sama setaranya tuh sama Ligtown nah ditapi bedanya di City League dia tuh punya batas orang pemain pro yang sama itu cuman boleh daftar kalau nggak salah empat kali di tiap seasonnya satu season tuh satu tahun kalau nggak salah atau nggak tahu lah ya pokoknya satu season itu cuma empat kali bisa ikut City League nah beda sekali sama di Indonesia maupun di Eropa sama Barat yang pokoknya kalau ada punya kombo ikut terus-menerus gitu nah karena itu karena udah performanya deck ini biasa aja terus di Jepang ini cuman boleh empat kali ikut tiap season-nya orang-orang problemnya ya males kan ngapain aku main deck yang performanya biasa aja sedangkan aku cuman punya kesempatan itu cuman empat kali itu di tiap season mendingan ya pakai yang meta aja dulu gitu apalagi deck-deck sekarang tuh eh banyak yang dibuff gitu kena set setara salahkan ini Hai karena itu enggak pakai tapi bukan berarti deck ini enggak punya potensi kamu udah lihat banyak deck yang waktu awalnya rilis itu decknya kelihatannya biasa aja contohnya banyak sekali yang paling kelihatan tuh regidrago regidrago kan telat banget masuk metanya dia masuk meta itu dia udah ada di dari list dari saat silver Tempest itu set yang sama dengan Lugia udah hampir dua tahun bulan yang lalu tapi masuk metanya kan baru sekarang jisat toilet maskret baru beberapa bulan yang lalu 23 bulan yang lalu itu terus April tahun depan udah kena rotasi udah bisa dibuat main deck regidrago di format standar nah itu eh karena itu karena itu menurutku jangan skeptis dulu sama deck ini mungkin ke depan masih bisa lebih kuat lagi dan ada banyak dekline-nya juga gitu kayak misalnya Raging Bull Ogre Pond kan dulu Raging Bull itu so kombo pertama sampai Sandy Shox kan itu juga enggak terlalu sukses lebih banyak orang yang lebih main pakai Iron Hands Hyper Carry sama Merido Naga sama Iron Crownnya itu kan lebih terkenal di area Temporal Force atau setnya dia roaring pun juga gitu dulu orang-orang lebih suka airan kaliannya itu Oke kita lanjutin dulu nanti pembahasannya kita attack dulu disini eh oke Hai hmm Hai bentar Hai ini noktaul pasti ya noktaul eh yes kita butuh eh bentar ini ada ultrapol ini trouble berarti aku bisa cari rare candy sama area zero ya area zero oh Rekan di buat apa Rekan di itu buat bentar Oh ini kok bisa dipilih dulu lah ya bisa mumpung dapetin eh buat nanti nge-build si eh pijatnya Oke dapet double turbo kita incer dulu eh bentar ini bufalan masuk eh ultrapol dasar nggak pakai kolon dek turbo terus ber nggak usah sih nggak usah dasner dasklop tambah kalah kamu takutnya atau nanti lihat keadaannya apalagi dia ini cuma bisa ngambil satu presker ini boss order simpen ya hmm ya ini PG harusnya pakai featherball tapi tadi enggak ada featherball kan ya udah terus eh Incer apa ya Incer eh Raikunya aja ya Raikunya aja ya supaya dia nggak bisa pakai Forrestle Stone nya nah karena Forrestle Stone cuman bisa ditempel ke Pokemon V kan hmm oke oke that's good ini ambil buat eh oke terap bagus aja kalau gitu ya Hai hudud-hududnya udah ada di sini berarti eh quick search eh terus ini hudud-hudud lagi aja hai oke Oh ya kita aja boom oke dan ya alasan ketiga yang ini langsung ke deck-nya ya menurut gue yang buat orang jadi emang buat performa dek ini biasa aja itu dek ini menurutku ada kelemahan yang cukup seriusnya ya yaitu ketika area zero under depth itu kebuang jadi kan otomatis base itu jadi lima lagi kamu harus ngebuang Pokemon berarti kan PRmu ada dua abis itu yang pertama ngembalikan area zero yang kedua ngembalikan Pokemon tuh jadi lapan lagi supaya damage itu bisa maksimal kalau nggak gitu kan ngurangnya banyak kurang 60 damage tuh ngaruh banget lho Hai apalagi maksimalnya demikian Pokemon cuman 220 itu eh bahkan beberapa Pokemon X basic aja nggak bisa kena wanit keo gitu Nah itu kurang enak menurutku itu beda banget sama waktu kamu main Eternatus V Max ya buat yang enggak tahu Eternatus V Max itu cara mainnya juga kayak gini dia ngebesarin Bench nya jadi di lapan juga sama setelahku lapan ya kalau aku udah lupa kalau aku salah atau lupa itu maafkan setelahku lapan dan serangan itu juga makin banyak Pokemon di Benchnya dia makin sakit gitu setelahku juga 30 dikali kok sama tapi cara di cara Eternatus V Max itu ngebesarin Bench nya itu dari ability jadi kamu tinggal evolusi aja udah besar sendiri nggak perlu kamu bergantung ke stadium dan sekarang kan banyak jadet-jadet yang pakai stadium itu bukan area Zero kayak misalnya mirai don't come tiga tadi dia pakai up-top store dan lain sebagainya enternya aku maju lagi ini masukin di sini kita bos lagi aja kita bos lagi aja eh kita masih ada pram kecerahan Oke nanti tinggal di finishing sama pram kecer si di sekolah kabilinya selesai udah oke oke eh ntar ini apa daya yang bisa lakukan lagi gaduh ke-220 Hai Tendek dan sekarang tuh lagi banyak-banyaknya sedek itu yang bawa stadium lain kayak misalnya Gardevoir itu kan Arta zone dek turbo itu kebanyakan banyak pokestop kami saya Roaring Moon sama Arraging Boat Redon tuh biasanya bawa town store atau yang pantai itu stadium pantai Hai nah eh habis itu Regidrago biasanya bawa jamming tower habis itu Lugia bawa nya itu mesagoza nah jadi otomatis area Zero ini akan lebih sering kebuang mungkin kamu nggak bisa ngerasain itu sekarang karena eh sekarang lagi banyak orang yang pakai terapagus sekarang kan lagi hai baiknya nih baru hari pertama keluarkan tapi nanti kedepannya tahu nanti waktu ketika kamu ikut turnamen akan kerasa gitu sekali kebuang area Zero agak sulit untuk membalikinnya Apalagi kalau kamu udah ngebuang banyak pokoknya basicmu makanya tadi aku sebisa mungkin tuh kayak ngehindarin ngebuang pokoknya-pokoknya basic begini supaya nanti kalau misalnya stardium yang diganti aku masih bisa nge-recover keadaan itu Hai eh oke harusnya kita udah menang sini kita tinggal pakai prime catcher terus ya udah selesai Hai ini masukin aja sini eh noktowel ini ya cari aku mau cari prime catcher di sini yes oke Oh terus ya sisanya terserah ya udah selesai matchnya eh tarik ini skokabilinya terus terapagus menangkan ya oke eh terima kasih kalau sudah menonton kalau misalnya ada yang bingung terkait di sini harusnya enggak jadi gampang mainnya silakan aja tapi di kolom komentar kami saya masih ada yang bingung terima kasih kalau sudah menonton